Saya berubah justru karena mendengar ceramahnya Ustaz. Saya sendiri merinding pada saat itu. Subhanallah, saya tidak pernah kenal orang ini. Saya tidak pernah tahu dia. Bagaimana Allah Azza wa Jal menyampaikan dari media yang ada ini, mempermudah untuk sampai kepada akh yang jauh di Bandung sana. Lumayan dari sini, dari Jakarta bisa 2-3 jam ke sana naik mobil dengan adanya tol yang baru ya. Kalau dulu mungkin bisa 5-6 jam. Kemudian dia bilang sama saya, sambil dia menangis, dia mengatakan, orang sampai mengira saya gila Ustaz, saya berubah total dari orang yang tidak kenal Allah, tidak sholat, saya berubah. Kemudian setelah itu dia bilang, bukan cuma itu Ustaz. Dia bilang, saya baru saja menikah. Sambil dia nangis nih, sambil dia tertawa, subhanallah. Setelah itu dia tertawa, dia mengatakan, saya masih mengingat perkataan Ustaz, kenapa gak nikah nih bujang-bujang? Apakah menunggu dajjal keluar? Sambil dia tertawa. Saya pernah bercanda begitu di pengajaran kepada para teman-teman yang belum menikah. Subhanallah, pengaruhnya luar biasa dan banyak sekali orang seperti itu. Saya pergi ke luar negeri, bolak-bol diundang oleh orang kita di Amerika, di Eropa, kemana-mana. Rata-rata semua mengatakan, saya dengar cerama Ustaz, saya berubah, saya begini, saya begitu. Tanggapan komen-komen juga ada yang masuk. Dan netizen bagaimana mereka mendapatkan petunjuk. Subhanallah, berarti ini sebuah pelajaran dan ibrot, teman-teman. Bahwasannya, kita kalau menunggangi mesos ini. Untuk kita menuntut ilmu, kita dapat manfaat. Untuk kita menyebarkan juga ilmu, kita dapat manfaat. Berapa banyak orang yang berubah tanpa kita tahu. Subhanallah, itu jadi ajang pahala buat kita.